Seluarga saya tidak bisa pulang ke Brazil. Dan tidak tahu kapan bisa pulang. Sudah lama. Baru saya lihat saya ke Jayapura atau bisa ke Brazil kan. Terus kalau Liga mulai lagi Juni pasti libur kompetisi pasti tidak Desember kan. Aduh putus ya. Mungkin internet. Oke bro kita mulai ya. Ya siap siap. Ini program acaranya kotanya saya jawab. Ya siap. Saya sudah siap untuk jawab. Mungkin semua pemerintah minta itu kan. Kalau keluar pakai masker. Terus juga tidak selalu pakai alkohol kan. Keluar kalau mau beli makanan atau gitu kan. Kalau tidak bisa gojek. Kalau mau beli di supermarket itu. Baru saya keluar. Kalau tidak di rumah saja. Kamu kalau keluar untuk belanja bersama-sama istri atau kamu keluar sendiri? Ada waktu sendiri. Ada waktu sama istri. Jadi tergantung siap yang pilih kan. Kalau ada yang saya harus beli tapi saya tidak tahu pilih. Ya. Dia ikut kan. Oh gitu. Oke. Kalau saya bisa pilih semua sendiri. Saya sendiri saja. Oke. Halo guys. Kembali lagi bersama saya Jeffrey Patira Jawani. dalam program acara Kotanya Sajawa. Hari ini kita akan berbincang-bincang bersama dengan salah satu pemain asing yang dimiliki oleh Persipura. Siapakah dia? Mau tahu? Orangnya itu bertato. Iya. Orangnya bertato. Paling banyak dari semua pemain Persipura. Pemain satu ini sangat spesial. Mari kita ikuti perbincangan kita bersama Arthur. Halo Arthur. Apa kabar? Baik, baik. Kamu apa kabar? Baik. Ya. Kami semua di Jayapura juga baik. Cuma ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Himbuan-himbuan dari pemerintah. Begitu Arthur. Mungkin semua pemerintah minta itu kan. Kalau keluar pakai masker. Terus cuci tangga selalu pakai alkohol. Iya betul. Kalau nggak butuh cuma kalau painting baru keluar. Kalau nggak cuma di rumah aja. Kita juga di sini kayak gitu. Saya cuma keluar kalau mau beli makanan atau gitu kan. Kalau nggak bisa gojek. Kalau mau beli di supermarket itu. Baru saya keluar. Kalau nggak di rumah aja. Kamu kalau keluar untuk belanja bersama-sama istri. Atau kamu keluar sendiri? Ada waktu sendiri. Ada waktu sama istri. Jadi tergantung siapa yang pilih kan. Kalau ada yang saya harus beli tapi saya nggak tahu pilih. Iya. Dia ikut kan. Kalau saya bisa pilih semua sendiri. Saya sendiri aja. Oke. Terus kalau kamu keluar. Kamu menggunakan masker atau biasa-biasa saja? Biasa itu. Saya pakai masker itu dan bawa tas. Dimasukkan alkohol di tas kan. Kalau bisa cuci tangga langsung nggak usah cari di tempat lain kan. Jadi itu. Coba nggak pegang semua kan. Itu kan. Kalau pegang. Karena banyak orang juga pegang. Jadi coba nggak pegang. Biar lebih safe kan. Ya, ya. Oke, Arthur. Terlepas dari kita tadi ngomong soal apa adanya himbuan-himbuan dari pemerintah terkait COVID-19. Ya, saya keseharian kamu nih. Setelah adanya jeda kompetisi, keseharian kamu bersama keluarga itu apa saja sih? Coba kamu bisa cerita sedikit berbagi pengalaman sama-sama saya biar semua penggemar tim Persipura bisa tahu keseharian Arthur bersama keluarga selama adanya jeda kompetisi ini seperti apa? Ya biasa apa. Rutin saya gini. Saya bangun kan cuma, apa? Coba bangun sarapan sama keluarga. Setelah itu Coach Breno sudah masuk di grup latihan. Saya bikin latihan dan bikin video biar bisa kirim ke dia kan. Setelah itu saya makan siang sama keluarga. Terus bercanda sedikit kan. main game, main kart itu atau apapun kan biar kita senang-senang sedikit kan. Ya. Terus cuma itu. Dan bangun makan sama keluarga. Latihan dan bercanda sedikit sama keluarga. Terus setelah itu makan lagi, nonton film, tidur lagi setiap hari kayak gitu. Cuma keluar untuk beli makanan kalau butuh. Iya. Oke. Arthur. Ngomong-ngomong tapi saya lihat di tangan kanan kiri itu penuh dengan tato. Iya. Emang kamu ini ya? Kamu suka ini? Suka tato? Suka. Saya suka. Tapi saya cuma suka kalau hitam kan. Nggak suka warna-warna. Gambar. Banyak gambar atau gini gambar-gambar. Animal atau kayak gitu kan. Saya cuma suka kalau hitam aja kan. Hitam dan terus seperti itu kan Maori ini. Iya. Jadi saya suka kayak gini aja. Tato saya juga untuk keluarga, untuk anakku, untuk mama, untuk papa, untuk Tuhan. Banyak gitu. Kira-kira semua tato yang ada di tangan mungkin juga ada di badan ya. Itu mempunyai arti nggak? Ada yang mempunyai arti kan. Ini tahun lahir saya. Oke. Tato 1990. Iya. Di sini kan amor, love. Oke. Cinta. Itu kan. Di sini saya punya respect. Ya. Kecil ini respect. Oke. Di sini saya, saya dan papa saya yang bikin ini. Papa saya juga bikin tapi dia bikin di situ kan. Oke. Itu kita selalu bersama. Iya. Saya punya di sini juga. Jangan lupa siapa kamu. Ya. Bahasa Inggris ini kan. Ini. Ini banyak, banyak kartu. Banyak kartu ini. Bagaimana seorang Arthur menanggapi situasi, kondisi Indonesia yang hari ini sedang dilanda dengan COVID-19. pendapat Arthur seperti apa? Aduh, saya itu mungkin di semua negara itu susah kan. Karena di negara saya juga kan susah sekali karena ada banyak negara di Eropa. Mereka punya banyak rumah sakit yang luar biasa. Banyak gitu. Tapi semua itu tidak siap untuk Corona itu kan. Ya. Mereka nggak siap. Jadi saya pikir di negara lain yang nggak punya fasilitas kayak gitu kan. Oke. Rumah sakit yang bagus di mana-mana. Ya. Jadi itu lebih bahaya kan. Tapi ada kota di Indonesia, kota kecil, rumah sakit cuma satu atau tidak terlalu punya banyak alat untuk bantu orang-orang sakit kan. Jadi itu saya pikir bahaya dan pikir sedikit sedih kan. Karena kalau banyak orang bisa kena Corona setelah itu nggak punya support kan. Kadang nggak punya alat-alat, nggak punya medisin, nggak punya itu kan. Obat. Jadi itu bahaya sekali kan. Jadi bikin saya sedih dan saya biasa nggak suka pikir terlalu banyak gitu. Karena kalau saya pikir saya sedih. Karena banyak orang meninggal kan. Cuma kita harus pikir yang terbaik untuk dunia dan berdoa biar cepat selesai masalah itu. Oke. Arthur. Ini kan kompetisi diberhentikan untuk sementara waktu nih. Sampai nanti bulan Mei. Tapi melihat situasi dan kondisi yang ada. Yang hari ini terjadi di Indonesia. Sepertinya kompetisi ini akan ditunda lagi. Begitu. Nah. Menurut pendapat Arthur. Kalau akhirnya kompetisi harus ditunda. Dari tahun 2020 ditunda ke tahun 2021. Menurut Arthur bagaimana? Itu saya pikir susah karena apa? Kalau ditunda, banyak staff, pelatih, banyak orang kerja di sepak bola. Nanti susah untuk cari uang biar bisa bantu keluarga kan. Tapi bukan cuma sepak bola aja kan. Semua dimana-mana orang kerja. Banyak orang sekarang sudah hilang kerjanya. Semua negara gitu juga. Bukan cuma di Indonesia kan. Ya. Jadi saya pikir kita harus tunggu. Mungkin sampai Mei. Waktu lumayan mempet kan. Biar selesai masalah itu. Ya. Tapi kalau mereka sudah termasuk Mei. Mereka pikir gak bisa main Liga ini. Ya. Gak apa-apa. Batal Liga ini. Ya. Terus. Tapi lanjut kontrak dan bikin satu piala kan. Karena biasa sebelum Liga ada piala presiden atau piala lain kan. Ya. Jadi saya pikir solusi lebih baik bagus untuk semuanya. Kalau batal kompetisi Liga 1. Cari kompetisi alternatif biar kita bisa kerja. Ya. Semua orang bisa kerja. Semua supporter bisa senang kan. Ya. Masa ke stadion kan. Tapi kita harus. Pertama kita harus pikir dan berdoa biar. Masalah kan. Pertama kita harus gitu. Ya. Pertama harus pikir kesehatan kita baru kita harus pikir cari uang kan. Coba latihan biar kondisi gak turun terlalu banyak. Kalau mereka mau mulai kompetisi lagi atau ada kompetisi alternatif kita sudah siap kan. Oke. Jadi kamu berharap kalaupun kompetisi dihentikan minimal harus ada turnamen ya. Ya. Yang kelasnya mirip seperti kompetisi Liga 1 gitu ya Arthur ya. Termasuk semua tim kan. Tapi tidak terlalu panjang kan. Oke. Mungkin 3 bulan 4 bulan gak tau kan. Tapi itu PSSI bisa bisa atur itu. Karena apa? Orang Indonesia fanatik kan. Kalau sepak bola mereka fanatik dan pasti kalau ada sepak bola mereka lebih senang kan. Lebih bahagia kan. Ya. Jadi saya pikir harus sepak bola di Indonesia. Biar mereka gak bosan juga kan. Mereka ada biar refresh. Ya. Biar pikiran mereka. Karena mereka kerja banyak di Indonesia kan. Mereka mungkin salah satu. salah satu olahraga atau esport mereka lebih suka. Pasti sepak bola kan. Tapi kalau gak ada itu pasti mereka apain kan. Cuma kerja ke rumah tidur kan. Itu bosan kan. Karena mereka biasa ada sepak bola biar nonton kan. Iya. Terus ini Arthur. Soal adanya pemotongan gaji. Anggapan Arthur seperti apa? Itu lumayan susah karena apa? Kalau kita 25% saya pikir susah untuk semua kan. Untuk pemain Indonesia. Untuk pemain asing juga. Pemain lokal tau asing. Tapi. FIFA bicara. Maksimal bisa potong 50%. Tapi PCC omong. 75% kan. Jadi kita sedikit bingung. Tapi. Menurut saya. Bukan karena untuk saya lebih susah kan. Bukan itu. Saya pikir untuk pemain lokal juga susah. Tapi. Keluarga saya. Keluarga kita pemain asing. Itu semua di negara lain kan. Kalau di Brazil. Tinggal di Brazil. Pasti lebih mahal daripada Indonesia kan. Jadi. Kalau pemain asing. 25%. Saya. Susah sekali. Oke. Tapi. Tapi. Mungkin. Ya. Saya tahu juga. Susah untuk. Team. Sponsor semua. Pasti. Jadi. Pemain juga harus. Mengerti situasi tim. Tapi. Bukan. Langsung. Potong. 75%. Kan. Jadi. Sama pemain. Kasih tahu pemain. Gimana situasi. Aduh. Sekarang. Bisa. Kita bisa bayar. Cuma 25%. Tapi. Semoga. Bulan depan. Kita bisa bayar. 50%. Atau gini kan. Biar. Biar. Kita. Bisa cari. Solusi. Bagus. Untuk semua. Untuk pemain. Untuk tim. Untuk sponsor. Untuk semua kan. Bukan cuma. Omong gini. Potong. 75%. Dan. Harus semua setuju. Saya pikir itu susah kan. Itu. Ya. Terus. Kira-kira. Artur. Kalau. Kompetisi ini. Ditunda. Ketahun. 2021. Kira-kira. Kamu. Ada rencana. Untuk. Pulang ke. Atau. Mau tetap di. Enggak. Saya mau pulang ke. Karena apa. Anak saya. Enggak ikut. Keluarga saya sekarang. Karena. Sekolah di Brazil kan. Iya. Jadi. Kita enggak tahu. Liga satu jalan. Apa enggak kan. Tapi. Kalau saya enggak ke Brazil sekarang. Terus. Balik lagi ke Indonesia. Mei. Liga satu mulai. Juni. Enggak mungkin kita. Ada. Awal. Libur awal. Desember. Pasti. Pasti kita libur. 25. Desember. Kalau bisa. Kalau bisa. Belum tahu. Kalau enggak bisa. Enggak bisa pulang juga. Waktu itu. Mungkin cuma. Tahun depan bisa pulang. Jadi. Karena itu. Saya mau antisipasi. Dan. Mau. Cari waktu. Sama. Anak saya. Sekarang. Ya. Belum. Mulai lagi. Ya. Kalau. Sekarang. Saya sama. Sama dia. Tiga. Tiga minggu. Atau. Satu. Bulan. Sudah cukup. Sudah bisa. Tunggu. Sampai. Liga satu. Selasa lagi. Ya. Arthur. Kira-kira. Apa. Yang menjadi. Harapan. Kamu. Bermain. Bersama. Persipura. Di. Kompetisi. Liga satu. Musim. Ini. Itu. Karena. Saya datang. Waktu. Waktu. Saya datang. Di Indonesia. 2016. Ya. Saya main. Dimitra Kukar. Terus. Saya datang. Di Indonesia. Saya sudah. Saya baru datang. Di Indonesia. Semua. Sudah. Omong. Persipura. Tim. Yang. Bagus. Karena. Juara. Bera. Berapa lagi. Beberapa sekali. Banya. Ya. Yang mungkin. Mungkin lebih banyak. Eh. Juara ini. Salah satu. Persipura. Enggir. Saya melihat mereka main. Main lawan mereka. Saya lihat mereka punya banyak main. Kualitas juga. Ya. Mereka main. Kaya keluar ya kan. Itu bikin saya. Eh. Jadi mau kumpul sama Prisipuramu sini kan. Oke. Karena, dan saat waktu saya datang, terus ada Kocon juga kan, kita pernah omong banyak kali, dan dia kasih tau saya Prisipuramu, tim kayak keluarga, banyak pemain bagus, mereka orang baik semua, jadi karena itu saya ikut. Oke. Iya. Terus, cita-citamu bersama Prisipuramu apa, Firvan? Saya berharap ini gak satu jalan lagi, dan kita bisa jadi juara, dan kalau bisa juga berpanjang kontrak sama Prisipuramu biar main satu musim lagi sama mereka. Terus, kalau kamu lihat setelah Prisipuramu bermarkas di Stadion Kelabat Manado, dengan melihat antusias supporter Prisipura yang ada di Kota Manado, dan juga ada sebagian dari Jayapura ke Kota Manado, tanggapan Arthur seperti apa? Luar biasa juga. karena saya pikir waktu kita mau main di di Manado, tidak banyak support yang datang ke Stadion kan? Karena tidak 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 Jaya Pura kan? Tapi waktu saya masuk untuk untuk main, saya lihat Stadion penuh, mereka dorong kita juga, selalu dorong kita kan? Dari menit walau sampai menit akhir, itu luar biasa, saya sedang bangat waktu itu. Pasti ada, kalau supporter kasih kekuatan untuk kita, pasti kita lebih kuat kan? Kira-kira itu penting banget untuk pemain. Oke, ya. Oke, oke. Oke Arthur, terima kasih banyak karena sudah ada di program acara Kota Tanya Saya Jawab. Arthur, sampai ketemu, salam buat istri, salam buat orang tua, tapi juga salam buat anak. Siap, untuk keluarga kalian juga, untuk semua supporter Presi Pura, dan saya sudah rindu sama semua orang Papua, dan semoga kita bisa cepat masuk ke lapangan yang jauh lagi, dan bikin semua orang senang. Siap. Oke guys, itu tadi bincang-bincang kita dalam program acara Kotanya Saya Jawab bersama tamu kita di hari ini, Arthur Unha Daroka. Sampai jumpa. Sampai jumpa.